Yang belum jempol tolong senggol dong, terima kasih. Nine Domain God Emperor Season 53, Seluruh Kemampuan Sidik jari berdarah tiba-tiba bertambah besar, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Cahaya berdarah berkedip-kedip seperti bunga berdarah yang mekar. Mata Kincuan menyipit, dan dia menggunakan murid dewa emas. Saat bunga berdarah mekar, Kincuan merasakan darah di tubuhnya mengalir terbalik. Pada saat itu, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Itu belum semuanya. Saat bunga berdarah mekar hingga batasnya, ia mekar dengan cahaya berdarah iblis. Desir Cahaya menyebar, dan kekuatan hisap yang menakutkan muncul, menyebabkan darah Kincuan mendidih, seolah-olah akan menjadi tiga dimensi. Bunga merah darah itu tiba-tiba berubah menjadi cetakan tangan besar berwarna merah darah, menekan ke arah Kincuan. Ledakan Cakar Naga Ilahi Fajra dan Sidik Jari berdarah lawan bertabrakan. Darah pecah dan memercik ke bawah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Bau ini bukan hanya bau darah, tapi juga aroma yang aneh. Kincuan terkejut dan buru-buru menahan nafas. Ada bunga iblis darah di tubuh Taiyi Surga Barat. Kincuan merasa darahnya akan meledak. Untungnya, tubuhnya cukup kuat. Dia masih bisa menahannya, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seluruh tubuhnya terbuat dari kayu. Namun, inti emas didantian Kincuan berputar, dan kekuatan besar menjalar ke seluruh tubuhnya. Kebajikan yang luar biasa, cahaya Buddha, dan kekuatan ilahi secara langsung melarutkan kekuatan jahat dalam darahnya. Tubuh Kincuan begitu kuat sehingga kekuatan jahat biasa tidak bisa memasuki tubuh Kincuan. Taiyi Surga Barat ini kuat, dan sangat aneh. Dia benar-benar bisa mengendalikan darahnya melalui udara. Ini setelah Kincuan menggunakan God Murid Immortal Might untuk melemahkan lawan. Taiyi dari Western Paradise tidak menunjukkan apapun di permukaan, tetapi dia sangat terkejut. Dilemahkan sudah mengejutkan, dan kekuatannya turun sedikit. Tapi kemudian, sidik jarinya yang berdarah tiba-tiba tidak melukai lawan. Awan ilahi pelindung Kincuan menggunakan teknik dao pelindung yang hebat. Taiyi dari Surga Barat menggunakannya hampir pada waktu yang sama, dan tanda darah pelindung muncul di sekujur tubuhnya. Tanda darah ini sangat dalam, dan mereka memancarkan aura misterius yang beresonansi dengan langit dan bumi serta Taiyi Surga Barat. Tarian Ular Darah Taiyi dari Surga Barat mengirimkan serangan telapak tangan, dan ular piton berwarna darah dengan aura melengkung berwarna merah darah menyerang Kincuan. Racun Darah Tubuh Kincuan terbakar dengan amukan api. Api naga bumi menyebar di awan dewa pelindung. Itu langsung membakar energi racun darah. Dengan lambayan tangannya, keempat serigala draconik menyerang Taiyi dari Surga Barat. Binatang macan tutul naga bercampur dengan binatang serigala naga. Bagaimanapun, Dragon Leopard Beast saat ini tidak perlu khawatir terbunuh. Kekuatan terbesar dari Tresor Beast adalah kekuatan hidupnya. Mengaum Kincuan mengeluarkan pedang surgawi Dragon Fang dan menebasnya. Bayangan naga emas melilit ular darah dan bentrok. Bang-bang. Suara tabrakan yang mengguncang langit terdengar. Medan aura itu dilepaskan tiga kali. Kedua belah pihak seimbang. Ular darah berlengan delapan. Delapan lengan ular darah besar muncul di tubuh Taiyi Surga Barat. Mereka menjerat empat naga serigala binatang. Binatang naga macan tutul juga diblokir. Dua ular darah yang tersisa menyerbu Kincuan. Kesadaran Kincuan bergerak, dan api naga bumi langsung mematahkan salah satu lengan ular darah. Tapi lengan ular darah itu langsung tumbuh kembali. Lingkungan dipenuhi kabut darah, dan segera langit langsung menghujani darah. Seluruh tubuh Kincuan tidak terpengaruh, dan dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Segel cahaya Buddha hebat. Halo menyebar, dan hujan darah meredah. Kincuan pindah. Seluruh tubuhnya seperti naga emas, bergegas menuju Taiyi Surga Barat. Mata ilahi emas membuat sosoknya semakin seperti awan dan air. Kincuan tidak takut dengan kekuatan di bawah Emperor Thier. Sembilan naga ilahi, tubuh tiran yang luar biasa, roh naga, dan inti naga membuat kaisar pedang Kincuan mencapai tingkat yang mengerikan. Pedang dewa juga disebut pedang naga renang. Tubuh Kincuan dikelilingi oleh bayangan naga emas besar, sangat jernih, kuat, dan ganas. Karena inti naga dan roh naga, ditambah kekuatan ilahi dan dao semua makhluk hidup, daoyin dan yang memungkinkan roh naga, inti naga, dan bayangan naga ini melebur. Engah-engah-engah. Tak terkalahkan, kekerasan yang tak tertandingi. Semakin banyak Kincuan bertarung, semakin keras dia jadinya. Naga macan tutul membantu di samping, dan serigala naga terus-menerus muncul dalam serangan bayangan naga. Begitu tidak ada cukup Draconic Wolves, satu lagi akan segera muncul, mempertahankan keempat Draconic Wolves. Taiyi Western Paradise semakin ketakutan. Ini adalah kartu trufnya, setan darah berlengan delapan, tapi meski begitu, dia tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Setelah bertarung sebentar, Kincuan juga memiliki rencana yang matang, dan Taiyi dari Western Paradise tidak dapat menghentikannya. Naga emas besar terus menyerang, dan Taiyi dari surga barat terus mundur, wajahnya pucat. Bayangan naga besar itu ditemani oleh Fajra Divine Dragon Claw. Dia adalah warisan pembantaian darah, setan darah berlengan delapan, dan benar-benar ditekan, yang membuatnya merasa sangat cemberut. Ranahnya lebih tinggi dari lawan, dan usianya dua kali lipat, tetapi dia benar-benar ditekan, dan masih dalam kondisi setan darah berlengan delapan. Kemampuan mengerikan pembantaian darahnya tampaknya telah kehilangan efeknya, dan dia tidak bisa mengendalikan lawan sama sekali. Ledakan darah. Solidifikasi darah. Darah mendidih. Wajah Taiyi Western Paradise pucat, dan butir-butir keringat terus mengalir. Kemampuan yang dapat dengan mudah membunuh orang ini tampaknya telah kehilangan efeknya saat ini. Bukan karena mereka kehilangan efeknya, tetapi tubuh kincuan terlalu kuat. Dia memiliki inti emas, inti yin dan yang, dan inti naga. Sembilan naga ilahi, tingkat kedua dari konstitusi tingkat dewa, tubuh tiran yang luar biasa. Kebenaran seluruh tubuhnya adalah fondasinya, dan dengan cahaya Buddha dan harta karun ki, ki suci langsung membubarkan serangan Taiyi surga barat. Gemuruh. Saat ini, sosok donggong hautian melintas dan muncul di depan kincuan. Tangan emas. Suara mendesing. Kincuan mundur, setengah dari tubuh naganya berubah menjadi batu emas. Begitu kuatnya, tangan emas donggong hautian ini jauh lebih kuat daripada tangan donggong junye. Jalan Logam. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan batu emas, berkilauan. Batu emas ini terus-menerus menelan semua energi di sekitar mereka, termasuk kincuan, tetapi donggong hautian tidak terpengaruh, dan bahkan dapat menyerap energi dari batu emas di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Sentuhan naga emas. Donggong hautian menunjuk satu jari, dan nyala api kemasan mengalir menuju kincuan. Dimanapun energi emas berlalu, itu berubah menjadi naga batu emas besar. Itu sangat cepat sehingga menghancurkan segalanya dalam sekejap. Transposisi Sembilan Istana. Kincuan menghilang dari posisi sebelumnya dan muncul di sebelah donggong hautian, mengangkat tangannya untuk menyerang. Anggur naga emas. Golden Dragon Finn juga merupakan kartu truf. Selama seseorang terjerat, tanpa harta khusus, hidup atau mati mereka pada dasarnya ada di tangan kincuan. Sampai batas tertentu, pohon anggur naga emas bahkan lebih menakutkan daripada pedang ilahi kaisar. Kontrol kincuan atas serangan apapun telah mencapai tingkat di mana dia tidak akan ketinggalan. Tingkat ketujuh dari Golden Divine Eye telah sepenuhnya menyatu dengan kincuan, jadi terlalu sulit untuk dihindari. Itu instan, dan menutupi area yang luas. Plus, Golden Divine Eye bisa melihat melalui ilusi, Yin dan Yang, dan lintasan gerakan. Suara mendesing. Donggong Hautian menghilang menjadi sebongkah besar batu emas. Keluarga Donggong lahir dengan konstitusi logam super, dan ada batu emas di mana-mana, yang besar. Golden Divine Eye tidak bisa menangkap lawannya. Bab 522. Donggong Hautian melewati bebatuan emas, bergegas menuju kincuan. Kincuan bisa melihatnya. Suara mendesing. Binatang macan tutul naga menghilang, melewati bebatuan emas. Itu seperti ikan di air, bahkan lebih baik dari Donggong Hautian. Donggong Hautian dipaksa keluar dari bebatuan emas. Kincuan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia melambaikan tangannya, dan Golden Dragon Fin lainnya ditembakkan. Anggur naga emas yang menakutkan membuat jantung Donggong Hautian berdetak kencang. Satu Dragon Leopard Beast sudah cukup untuk mengancamnya. Jika dia diserang olehnya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan selapis kulit. Bang! Dia terikat. Flash awan emas. Pada saat pengikatan, sebuah batu emas besar terhubung ke batu emas di dekatnya. Sosok Donggong Hautian menghilang. Dia menggunakan kemampuan logamnya untuk memasuki bebatuan emas di sekitarnya melalui batu emas sebagai terowongan. Dengan baik. Flaming cambuk naga bumi menabrak sepotong besar batu emas, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Batu itu hancur dan terbelah, dan Donggong Hautian mundur dalam keadaan menyesal. Kartu Truf Kincuan sangat menakutkan, dan kecepatan serta gerak kaki Kincuan menekan semua orang. Donggong Hautian dan Taiyi dari langit barat berdiri bersama. Keduanya telah bertarung dengan Kincuan, tetapi hasilnya terlalu tidak terduga. Monster macam apa ini? Dia sangat menakutkan. Jika dia terus tumbuh seperti ini, itu akan menjadi mengerikan. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia telah mendapatkan banyak dari pertempuran ini. Dalam pertempuran yang sebenarnya, manfaat dari ahli pertempuran tidak terlukiskan. Ini adalah hal yang paling berharga. Harta tidak bisa dibandingkan. Pengalaman harus ditukar. Terkadang, itu harus ditukar dengan nyawa seseorang. Pertarungan ini memberi Kincuan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memadukan berbagai kemampuannya. Terutama keterampilan bertarung Golden Dragon Finn, Emperor Sword, Buddha Sroar, Yin Yang Dao, Earth Dragon Flame, dan Area Lord. Kedua belah pihak memiliki harta. Tidak mudah bagi Kincuan untuk membunuh mereka. Mereka memiliki harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Donggong Hao Tian dan Tai Yi dari langit barat memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak bisa menjatuhkan Kincuan, dan membiarkannya hidup akan menjadi masalah di masa depan. Dalam beberapa tahun, begitu Kincuan menerobos, akan mudah untuk membunuh mereka. Jadi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kincuan mencibir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain, jadi tidak perlu bertengkar. Jika kamu punya kesempatan, datanglah ke kota iblis. Mungkin kita bisa minum dulu, kata Donggong Hao Tian dengan tenang. Kota iblis jahat. Kincuan juga mengetahui keberadaannya dalam beberapa hari terakhir. Ada tiga kota khusus di alam roh. Yang pertama adalah kota Luohua. Luohua berasal dari keluarga Luohu di kota Luohua. Dua lainnya adalah Evil Demon City dan Spirit City. Ketiga kota ini adalah raksasa Spirit Realm. Mereka berada di bagian paling utara dari Spirit Realm. Mereka terhubung. Kota Luohua adalah kota netral. Kota roh dan kota iblis berada di sisi berlawanan. Salah satunya adalah kota utama dari vaksi lurus, kota roh, dan kota iblis adalah kota utama dari vaksi jahat. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan pergi, jawab Kincuan. Pada saat ini, seseorang berjalan dari tidak jauh. Luohua. Dia berjalan tepat di depan Kincuan. Jika kamu punya kesempatan, datanglah ke kota Luohua. Kita bisa berteman. Kincuan tertegun. Melihat wajah yang sangat cantik itu, dia tidak bisa menandinginya dengan seorang pria. Dia mengangguk. Oke. Saya Luohua, kata Luohua, mengulurkan tangannya yang seputih salju dan ramping. Kincuan. Kincuan menjabat tangannya. Itu sehangat batu giyok. Hati Kincuan bergetar. Ada yang salah dengan dia. Dia laki-laki, jadi dia cepat-cepat melepaskannya. Pantas saja banyak orang yang tidak peduli meski mereka tahu dia laki-laki. Tuan Kin sepertinya takut padaku. Luohua tersenyum. Senyumnya seperti seratus bunga mekar. Pada saat itu, ia memiliki daya tarik yang aneh. Karena dia laki-laki. Kincuan tersenyum. Bagaimana mungkin? Pacarmu sangat cantik. Masa depannya tak terukur. Luohua menatap orang asing itu. Dia adalah teman saya, kata Kincuan. Luohua tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dia memandang Donggong Hautian dan Si Tian Taiyi dan tersenyum. Apakah kamu mencari masalah di sini? Donggong Hautian memutar matanya. Kamu pikir aku mau? Oke, jangan membawa masalah tanah bulan sabit keluar. Karena kamu datang ke sini, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Kamu hanya mewakili dirimu sendiri, bukan vaksi manapun, kata Luohua dengan tenang. Kincuan dapat melihat beberapa makna tersembunyi dalam kalimat ini. Luohua melihat kebingungan Kincuan dan berkata perlahan, baik atau jahat, ini adalah keseimbangan Dao Surgawi. Tidak mungkin satu sisi menghilang. Sama seperti Yin dan Yang, seperti langit dan bumi, seperti malam dan siang, siang dan malam bergantian. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Kincuan terkejut. Matanya menyala. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana. Dia juga memahaminya. Hanya saja ketika keluar dari mulut Luohua, sepertinya ada semacam kekuatan mistis. Tiba-tiba, dia mengerti banyak hal. Bisa. Gerbang besar di tubuh Kincuan sepertinya telah dibuka. Yin dan Yang, Yin dan Yang, dia bisa menggunakan kekuatan gelap Yin dan Yang. Yin dan Yang, baik dan jahat. Sampai batas tertentu, itu baik dan jahat. Yang baik dan Yin jahat. Kincuan selalu merasa bahwa dia berada di jalan yang benar, dan dia benar-benar berada di jalan yang benar. Tubuhnya dipenuhi dengan energi lurus, cahaya Buddha, energi harta karun, dan energi suci. Itulah sebabnya bahkan Grendau Yin dan Yang hanya tanpa disadari memahami kekuatan Yang, dan merupakan keberadaan yang benar. Kata-kata Luohua sebelumnya langsung mencerahkannya, seolah-olah dia telah menembus semacam penghalang. Dia memikirkan kata-kata ingai. Jalan yang benar ada di hati, kejahatan itu suci, kejahatan itu baik. Marsial Heart, selama tidak rusak, tidak akan berubah. Tidak peduli apa yang dibudidayakan, itu tidak akan terpengaruh. Selain itu, Yin dan Yang Dao, surga dan bumi Dao hanya menggunakan kekuatan Yin langit dan bumi. Alam apresiasi api tungku. Kegembiraan yang dirasakan kincuan saat ini tak terlukiskan. Dao rilem adalah yang paling sulit untuk ditingkatkan, dan itu membutuhkan peluang besar. Lagi pula, bisa memahami grit Dao sudah merupakan berkah dari surga. Jika seseorang ingin membuat terobosan di alam Dao, itu akan lebih sulit daripada memahami Dao agung, terutama di alam selanjutnya. Setiap kali ranah jalan besar meningkat, manfaat yang dibawanya tidak terukur. Itu hanya bisa digambarkan sebagai menghancurkan bumi. Ini terutama berlaku untuk terobosan kincuan kali ini. Tahap 4 Alam Dao, alam apresiasi api tungku. Kejutan ini terlalu mendadak dan kincuan tidak siap untuk itu. Luo Hua memandang kincuan, matanya yang indah bersinar terang saat dia tersenyum pada kincuan. Senyumnya membuat kincuan merasa bisa dengan mudah menggerakkan hati seseorang. Kincuan tersenyum dan berpikir sendiri. Untungnya ini laki-laki. Kincuan tidak iri pada pria yang berpenampilan seperti ini. Dia tidak menyukainya. Ada banyak pria tampan, dan ada juga banyak pria cantik. Tapi ketika mencapai level Luo Hua, itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka tidak akan percaya bahwa dia adalah seorang pria. Tuan Kin, Anda sangat perseptif. Luo Hua tersenyum dan berkata, Yin dan Yang Dao kincuan telah mencapai alam apresiasi api tungku dan dia juga memiliki mata dewa emas. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa melihat melalui Luo Hua. Dia bisa melihat sedikit, tapi itu tidak cukup untuk memastikan identitasnya. Bab 523. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Luo atas saran Anda. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini pemahamanmu. Jika kata-kataku bisa membuat seseorang menerobos, bukankah aku akan menjadi abadi? Luo Hua tersenyum. Kincuan tidak membunuh Donggong Hao Tian dan Tai Xiantian setelah terobosannya. Jika dia ingin menyerang sekarang, dia merasa masih ada harapan. Yin Yang Dao telah meningkat satu alam, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Semuanya tenang setelah itu. Pada akhirnya, Kincuan duduk di atas. Sebulan sudah habis. Kincuan dan yang lainnya diteleportasi oleh Live NDA Tablet. Tapi saat mereka pergi, sesuatu sepertinya dimasukkan ke dalam pikiran Kincuan. Ketika dia bangun, kelompok itu muncul di Celestial Kilin Divine Institute. Dan Kincuan hanya tahu manfaat apa yang diperolehnya. Jalan Penempaan Jiwa. Kincuan tertegun. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pandai besi ilahi. Dia memiliki palu emas penempaan dewa dan palu penempaan dewa. Sekarang, dia memiliki jalan penempaan jiwa. Sepertinya dia benar-benar harus melakukan sesuatu di area ini. Path of Soul Forging bukan tanpa manfaat. Selain kuat dalam menempa, itu juga cukup bagus. Itu membuat Forging Godhammer dua kali lebih kuat. Jika ranah seseorang meningkat, kekuatannya akan semakin menakutkan. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Apalagi, God Forging Dao bukanlah sampah. Banyak orang memimpikannya God Forging Dao. Sekarang setelah dia mendapatkannya, dan dia juga memiliki palu emas penempaan dewa dan palu penempaan dewa, dia seharusnya bahagia. Dia mengikuti kelompok itu keluar dari formasi teleportasi. Dia melihat banyak orang dari Celestial Kilin Divine Institute menunggu di sana. Melihat kelompok itu keluar, banyak orang terkejut. Mereka semua telah kembali. Sebelum Kincuan meninggalkan tablet hidup dan mati, seorang asing menatapnya dengan enggan. Long Meng Meng meminta Kincuan untuk menemukannya ketika dia punya waktu. Kincuan mendonga dan melihat pemimpin sekte perempuan menatapnya. Pemimpin sekte, Kincuan berjalan mendekat. Bagaimana itu? Pemimpin sekte wanita memandang Kincuan sebagai antisipasi. Kincuan tersenyum, tidak apa-apa. Itu memang tidak buruk. Dao besar yindan yang telah menembus level, dan dia bahkan telah memperoleh dao penempaan roh. Dia harus puas. Istirahatlah dulu. Kita akan makan malam bersama di tempat biasa. Setelah mengatakan itu, pemimpin sekte wanita pergi. Kincuan tertegun sejenak, lalu merasa lega. Tempat lama seharusnya menjadi halaman kecilnya. Setelah mandi, hari sudah siang. Kincuan tidak ada hubungannya dan tiba-tiba teringat Sumeru Master Seat dan Golden Woven Armor milik Donggong Junye. Dia segera mengeluarkan Sumeru Master Seat dan Golden Woven Armor yang lupa dia lihat. Hal ini tidak buruk. Bahannya sangat bagus. Dia bisa menyimpannya dan menempannya sendiri di masa depan. Kincuan selalu suka melihat Sumeru Master Seat. Akan lebih baik lagi jika ada beberapa hal khusus di dalamnya. Sumeru Master Seat milik Donggong Junye benar-benar sesuatu yang bagus. Prasasti Batu Emas Kincuan menatap kosong. Dia mengeluarkannya dan tersenyum. Ini sebenarnya adalah prasasti batu teknik bela diri. Ini adalah prasasti batu emas yang mendalam, dan di atasnya ada teknik kultivasi. Mengubah batu menjadi emas. Kincuan ingin tertawa terbahak-bahak. Ini adalah keterampilan warisan keluarga Donggong. Kincuan sangat tertarik dengan skill Turning Stone to Gold ini. Dia merasa bahwa keterampilan ini sangat cocok untuknya, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkannya. Perjalanan ke Tanah Bulan Sabit ini sangat berharga. Dia telah mendapatkan banyak. Di masa depan, dia harus melatih lebih banyak keterampilan. Dia belum menguasai Sado Doppelganger, dan dia perlu meningkatkan status dewa serigalanya. Dia juga perlu memahami jalan Gatforging. Kincuan memikirkan batu pembalik Donggong Hautian menjadi emas, terutama naga emas. Itu sangat menakutkan. Satu jari sepertinya mampu mengubah seluruh dunia menjadi emas. Kincuan sangat bersemangat. Ketika dia berhasil dan levelnya meningkat, kekuatannya akan sangat menakutkan. Konstitusinya, posisi emas dari sembilan dewa naga, dan Golden Dot Sword miliknya. Kincuan merasa pedang titik emasnya akan bersinar. Tentu saja, itu hanya tebakan. Dia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Di malam hari, Kincuan pergi ke halaman. Ketika dia sampai di sana, dia melihat pemimpin sekte sudah ada di sana. Tiba-tiba, Kincuan ingat bahwa mereka berdua memiliki batu hati penghubung. Tentu saja, itu hanya legenda, jadi dia tidak bisa mempercayainya. Dia percaya bahwa keduanya saling menyukai. Dia berdiri di samping kolam di bawah pohon willow yang menangis, anggun dan tak tertandingi di generasinya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia telah menjadi satu dengan semua yang ada di sekitarnya, tetapi dia masih bisa dilihat dengan sekali pandang, seperti bulan terindah di langit. Dia melihat kembali ke Kincuan dan berkata, datang. Pemimpin sekte, Kincuan berjalan mendekat. Aku ingin makan masakanmu. Kamu bilang aku bisa memakannya kapanpun aku mau. Pemimpin sekte tersenyum pada Kincuan. Tentu saja, aku membawa bahan-bahannya. Kincuan tersenyum. Kincuan. N. Kincuan menatapnya. Bisakah kamu mengajariku cara memasak? Pemimpin sekte memandang Kincuan dan berkata. Kincuan tertegun dan tersenyum, tentu. Jika aku tidak melakukannya dengan baik, kamu tidak bisa menertawakanku. Pemimpin sekte berkata dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Pasti enak. Kincuan tersenyum. Dia punya bumbu sendiri. Selama dimasak, rasanya tidak akan buruk. Tentu saja, dia bisa membantunya mengatasi panas. Dia tidak memiliki tubuh Tuhan yang luar biasa, jadi dia tidak bisa memasak lebih baik darinya. Pemimpin sekte, yang mengenakan celemek, mengejutkan Kincuan. Harus dikatakan bahwa apapun yang terjadi, wanita cantik akan selalu cantik. Pada saat ini, dia masih bermartabat dan suci, tetapi ada sedikit keanggunan intelektual, yang membuat penampilannya yang halus tampak sedikit lebih nyata, begitu pula aura halusnya. Ini membuat Kincuan merasa bahwa diabahkan lebih cantik, dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Wajahnya seperti dunia lain. Hidungnya tampak seperti diukir oleh langit. Bibirnya indah tak terlukiskan dan rambutnya yang seperti air terjun hitam dan berkilau. Kulitnya yang seputih salju dan lembut seperti batu giyok salju terindah, halus dan lembut. Jika seseorang bisa menciumnya, jiwa orang itu pasti akan terbang keluar dari tubuh mereka. Tubuhnya yang ramping dan matanya yang indah seperti peri. Energi spiritual mengelilinginya dan dia sangat cantik bahkan Kincuan pun linglung. Ketika seorang wanita ditatap oleh seorang pria, mereka akan merasakannya. Gletser Beiming juga merasakannya, tetapi dia tidak menoleh. Dia takut mereka berdua akan merasa canggung. Juga, ketika dia merasa Kincuan sedang menatapnya, dia memiliki perasaan khusus. Dia tidak membencinya, dia bahkan sedikit senang, malu dan bingung. Sebenarnya, Beiming Bincuan tidak sepenuhnya percaya pada nasib pernikahan Heartling Kingstone, tapi dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Dia tidak tahu apakah Kincuan muncul di hatinya karena batu penghubung hati, atau apakah dia sudah muncul di hadapan batu penghubung hati, dan kemunculan batu penghubung hati hanya meningkatkannya. Kincuan, berapa lama kamu akan terpana? Gletser Beiming berkata dengan lembut dan melirik Kincuan. Bab 524, Saat hidangan pertama selesai, dia sangat senang. Dia memandang Kincuan seperti gadis kecil. Cepat, coba, enak. Ada antisipasi, kebahagiaan, dan sedikit kekhawatiran. Kincuan merasa lucu melihat seorang dewi seperti ekspresinya. Dia mengambil sumpitnya dan meletakkannya di sebelah bibirnya. Cobalah. Kincuan meletakkan sumpit di depan mulutnya yang indah tak terlukiskan dan menyadari bahwa ini terlalu intim. Nyonya sekte wanita langsung tersipu. Aroma samar itu sangat jelas. Bahkan aroma masakannya tidak bisa menutupinya. Kincuan juga merasa itu tidak pantas. Lagi pula, mereka bukan kekasih atau kerabat. Tindakan seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Tetapi pada saat ini, nyonya sekte wanita menutup matanya dan membuka mulutnya yang indah. Dia dengan lembut mengambil sumpit yang diserahkan Kincuan. Pada saat itu, Kincuan bahkan merasa dirinya menggigil. Perasaan aneh itu tidak terasa seperti sumpit. Dampak visual yang kuat dan perasaan bahwa sumpit melewatinya menyerang kesadarannya. Ada getaran aneh di hatinya. Kincuan tersenyum dan berkata, bagaimana rasanya? Bagus sekali, tapi masih tidak sebagus milikmu, kata nyonya sekte wanita dengan lembut. Ini pertama kalinya untukmu. Sudah lumayan. Kincuan menghiburnya, tetapi dia tidak bisa memberitahunya bahwa itu karena tubuhnya. Tiga kali rasa normal bukan hanya untuk pertunjukan. Tak lama, makanan sudah siap. Keduanya duduk saling berhadapan. Kali ini, ada suasana yang aneh. Kincuan memuji masakannya dan keduanya mengobrol tentang beberapa hal yang menenangkan. Bagaimana hasil panenmu di tanah bulan sabit? Nyonya sekte wanita bertanya dengan santai. Nomor satu di Monumen Hidup dan Mati. Aku membunuh Istana Timur Junye dan Serigala Langit Barat. Apakah Istana Timur dan Istana Langit Barat ini sangat kuat? Kincuan ingin memberitahukan hal ini kepada pemimpin Sekte Dewi. Master Sekte Wanita terkejut. Dia memandang Kincuan dengan aneh dan berkata, kamu benar-benar tidak mengambil jalan normal. Istana Timur dan Rumah Surga Barat adalah keberadaan yang kuat di fraksi jahat wilayah surga. Mereka menentang Sekolah Gunung Selatan dan Sekte Derek Utara dari fraksi benar, satu mewakili fraksi jahat, yang lain mewakili fraksi benar. Ada dua lagi, satu disebut Donggong Hautian, dan yang lainnya Taiyi Siantian. Mereka juga pernah bertarung, lanjut Kincuan. Master Sekte Wanita memandang Kincuan dengan mulut sedikit ternganga. Ekspresi terkejutnya sangat indah. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana pertempurannya? Jika kita bertarung sekarang, kita seharusnya bisa menang, kata Kincuan. Master Sekte Wanita tersenyum. Itu bagus. Sepertinya aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 Sekte sekarang. Persaingan bela diri dari 10 Sekte. Kincuan menatapnya dengan bingung. 10 Tanah Suci akan mengadakan kompetisi bela diri dari 10 Sekte setiap 3 tahun. Master Sekte Wanita tersenyum. Apa yang ada di dalam itu? Kincuan tersenyum. Kamu, ini adalah kesempatan untuk belajar satu sama lain. Ini adalah kompetisi antara murid jenius dari Sekte besar. Tidakkah kamu ingin bersaing dengan para jenius lainnya? Master Sekte Wanita tersenyum padanya. Aku bukan anak kecil lagi. Lebih baik lebih realistis. Kincuan menggelengkan kepalanya. Poci. Master Sekte Wanita segera tertawa. Dia memandang Kincuan dengan gembira dan marah. Pesona Master Sekte Wanita membuat jantung Kincuan berdetak lebih cepat. Kamu, seseorang yang usianya dua kali lipat darimu dan kamu masih menantikan kompetisi. Tidak baik memiliki mentalitas seperti itu di usia yang begitu muda. Kamu harus memiliki semangat kemudaan. Master Sekte Wanita berkata dengan tidak sabar. Kapan kompetisi bela diri dari 10 Sekte akan dimulai? Kincuan bertanya. Sekitar setengah tahun. Kata Master Sekte Wanita. Di mana itu akan diadakan? Kincuan memikirkannya. Akan diadakan di Tian Kilin Divine Institute. Kebetulan kali ini giliran mereka. Kata Master Sekte Wanita. Gletser Beiming menyadari bahwa selama Kincuan ada di sisinya, dia akan merasa santai dan tidak merepotkan. Sama seperti kompetisi bela diri dari 10 Sekte ini, itu juga merupakan peristiwa besar. Pada saat itu, orang-orang dari 9 Sekte Super lainnya semuanya ada di sini. Sepuluh Tanah Suci tidak terlalu bersatu. Itu bisa dilihat dari Sekte Bunga Matahari Gelap sebelumnya. Mereka berada di pihak yang sama melawan kubu jahat tetapi mereka biasanya berada dalam hubungan yang kompetitif. Kekuatan Tian Kilin Divine Institute dianggap berada di dasar 10 Sekte. Selama kompetisi bela diri dari 10 Sekte, para murid dari 10 Sekte lainnya juga akan datang. Saat itu, akan ada perdebatan dan persaingan antar generasi muda. Para tetua terlalu malu untuk mengambil tindakan. Sekarang ada Kincuan, banyak hal akan berubah. Ini membuat Gletser Beiming merasa lebih santai. Master Sekte, keberadaan seperti apa kota Luohua itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gletser Beiming tersenyum dan berkata, sebenarnya, kota Luohua adalah penguasa alam roh. Tuan kota Luohua adalah penguasa domain dari alam roh, setidaknya dalam nama. Dia memiliki token penguasa tertinggi domain, tapi aku tahu itu tidak kurang dari 3 orang dengan token. Jadi situasinya sangat sulit. Tapi kota Luohua memang kota terbesar di alam roh. Berita ini sangat mengejutkan Kincuan. Asal kota Luohua benar-benar tidak kecil. Domain Lord di sini tidak sebanding dengan Domain Lord of the Heaven Domain. Tidak heran kota Luohua netral. Dia ingin menyeimbangkan kekuatan alam roh di tengah. Hanya ketika fraksi jahat dan fraksi benar seimbang, posisinya akan lebih stabil. Jika dia membantu fraksi adil untuk menekan fraksi jahat, ketika fraksi jahat melemah dan tidak bisa melawan fraksi adil, mungkin fraksi adil ingin menyentuh kota Luohua. Demikian pula, jika dia membantu fraksi jahat untuk menekan fraksi adil, akan ada situasi seperti itu. Jadi jika kota Luohua ingin bertahan, selain memiliki kekuatan yang kuat, mereka juga harus menyeimbangkan fraksi jahat dan fraksi adil. Kincuan memikirkan tablet hidup dan mati di Oblikwe Moonland. Kemunculan Luohua menyelesaikan konflik antara dia dan Donggong Haotian dan Taiyi sampai batas tertentu. Sekarang dia memikirkannya, itu juga merupakan metode keseimbangan. Kota Luohua tidak ingin menghancurkan Donggong Haotian dan Taiyi. Tanpa sadar, hari sudah malam. Gletser Beiming memandangi kincuan dan tiba-tiba berkata, temani aku ke pasar malam, oke. Kincuan secara alami mengangguk, tentu. Kota besar terdekat, kota Celestial Kilin. Saat ini, lentera dinyalakan, dan keduanya berjalan di jalan yang lebar. Meskipun Celestial Kilin Divine Institute adalah tanah suci, orang biasa bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak dapat melakukan kontak dengan orang-orang dari Institut Ilahi Celestial Kilin. Belum lagi berhubungan dengan pemimpin sekte wanita. Gletser Beiming melihat sekeliling dengan gembira. Ada keributan di depan mereka, dan ada suara tepuk tangan dan sorakan. Kincuan, ayo kita lihat. Ini sangat hidup. Gletser Beiming menarik lengan baju kincuan dan berjalan maju dengan cepat. Kincuan melihat ekspresi bahagianya dan merasa sangat bahagia. Sangat sulit bagi seorang gadis seperti dia untuk memiliki kebahagiaan sebagai orang biasa. Bab 525 Beiming bincuan sangat senang. Dia memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak gaduh seperti yang lain, dia masih sangat santai. Orang-orang di sekitarnya terus bertepuk tangan. Menjinakan binatang buas adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang seniman bela diri. Bahkan jika seorang seniman bela diri yang kuat dapat menekan binatang buas, kecerdasan spiritual binatang buas itu rendah, tidak seperti binatang iblis yang kuat dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, seorang seniman bela diri yang kuat dapat menjinakan binatang iblis yang kuat, tetapi bukan binatang buas atau hewan peliharaan. Binatang buas biasa dan hewan peliharaan hanya bisa dijinakan oleh penjinak binatang setelah jangka waktu yang lama. Hanya dengan begitu mereka dapat memahami ucapan manusia dan menyelesaikan beberapa tindakan luar biasa dan ekspresi lucu. Baru setelah itu mereka bisa keluar untuk menghibur orang dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Ada banyak kegembiraan di sini. Setelah menonton sebentar, mereka pindah ke tempat lain. Ketika Beiming Bincuan menarik lengan baju Kincuan lagi, dia tidak tahu caranya, tapi dia memegang tangan Kincuan. Kincuan hanya merasakan tangannya ditarik dengan lembut. Dia bahkan merasakan tangan batu giyok itu bergetar. Kincuan melihat telinganya memerah. Tapi yang membingungkan Kincuan adalah dia tidak melepaskannya. Dia baru saja menarik Kincuan ke tempat hidup berikutnya. Ada orang-orang yang berdebat di sini. Dunia ini penuh dengan seni bela diri, jadi ini adalah arena kecil yang longgar. Semua orang bisa bertanding, jadi tempat ini adalah yang paling ramai dan paling ramai. Kincuan, tempat ini cukup menyenangkan. Beiming Bincuan berkata dengan gembira. Tangannya sudah berada di tangan Kincuan. Tangan Kincuan memegang tangannya. Kincuan sebenarnya tidak bisa menolak kecantikan seperti itu, dan dia bahkan seorang pemimpin sekte Dewi. Kincuan bukan Liu Xiaohui, dia tersentuh. Dia tidak ingin berpura-pura menjadi benar. Dia hanya seorang pria, kata-kata Sue Kiansun mencerahkannya. Ia lebih memilih menjadi pelangi terindah di langit daripada menjadi batu berlumpur selamanya. Jadi tidak perlu berpikir terlalu banyak. Sudah terlalu banyak hal dalam hidup yang tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Mengapa mempersulit hidup Anda sendiri? Itu baik-baik saja selama Anda memiliki hati nurani yang bersih. Beiming Bincuan hampir pingsan. Dia hampir tidak berani menatap Kincuan, tapi dari sisi wajahnya, dia bisa melihat secercah senyum di bibirnya. Tidak ada seorang pun di sini yang mengenal mereka, tetapi banyak orang tertarik dengan keindahan Gletser Beiming, sehingga mereka menarik banyak perhatian. Secara alami, Kincuan menjadi pusat perhatian, dan tatapan pria yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya seperti pisau. Teman yang mana, pacarmu sangat cantik, naiklah ke atas panggung dan biarkan pacarmu melihat seberapa kuat dirimu, kata sebuah suara. Di arena kecil, seorang pemuda yang agak tampan berkata kepada Kincuan. Pemuda ini telah mengalahkan lebih dari selusin orang. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Pemuda ini terkejut saat melihat North Sea Glacier. Namun, ada seorang pria di sampingnya, seorang pria tampan dengan temperamen yang baik. Apalagi mereka berdua sedang bergandengan tangan. Tak perlu dikatakan, mereka adalah sepasang kekasih. Oleh karena itu, dia ingin menguji kekuatan Kincuan. Jika kekuatan Kincuan lebih rendah darinya, maka itu akan mudah. Kincuan memandangi Beiming Bincuan, dan Beiming Bincuan tersenyum padanya. Namun, ada sedikit rona merah di wajahnya. Keduanya berpegangan tangan, tetapi hubungan mereka sangat halus. Tak satupun dari mereka mengatakan apa-apa, dan mereka hanya memegang tangan satu sama lain dengan erat. Kincuan tidak naik, juga tidak mengatakan apa-apa. Sobat, kita semua laki-laki. Datang dan bermainlah. Lihat, pacarmu juga menantikanmu datang dan menunjukkan sisi kepahlawananmu, kata pemuda itu lagi. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Semuanya, lihatlah. Dia punya pacar yang sangat cantik, tapi dia pengecut. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk datang dan bertarung. Tidakkah menurutmu dia pengecut, kata pemuda itu kepada orang banyak. Banyak pria di sekitar iri pada Kincuan, jadi mereka semua berbicara untuk pemuda itu. Anak laki-laki cantik lebih populer akhir-akhir ini. Aku juga ingin mencari nafkah dengan wajahku. Sayang sekali dia tidak memiliki semangat laki-laki. Dia bahkan tidak berani naik dan menerima tantangan. Dia benar-benar tidak berguna. Siapa bilang kita harus menerima tantangan itu? Seseorang berkata. Pria muda itu melihat bahwa Kincuan tidak berniat naik. Biasanya, seorang pria pasti akan naik setelah tantangan seperti itu. Jika dia tidak naik, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah kultivasi pria ini tidak baik, dan dia hanya anak laki-laki yang cantik. Tapi Beiming Bincuan, yang berada di samping Kincuan, terlalu cantik. Pemuda ini memiliki latar belakang yang baik, kultivasi yang baik, dan juga orang yang sombong. Selama kecantikan muncul di kota surga Kilin, dia akan berani menyentuhnya. Jadi, saat dia melihat Beiming Bincuan, dia tidak bisa tenang. Anak muda, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, maju dan bertarunglah denganku. Kedua, tinggalkan dia. Kamu tidak layak untuknya. Seorang pengecut sepertimu tidak layak untuk mendampinginya. Pria muda itu tertawa dingin pada Kincuan. Ekspresinya seperti dia telah mengalahkan Kincuan. Kincuan dengan lembut memegang tangan Beiming Bincuan, pemimpin sekte, biarkan aku naik. N, jangan bunuh. Beiming Bincuan tersenyum. Kincuan menganggupkan kepalanya dan melepaskan Beiming Bincuan. Tubuhnya bangkit dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pemuda itu. Pria muda itu tertegun. Sebenarnya, banyak orang di sekitar juga tertegun. Berjalan di udara, dewa. Pria muda itu memandang Kincuan dengan tak percaya. Dia hanya muncul di depannya seperti itu. Bisakah kita mulai? Nada dingin Kincuan menyebabkan pemuda itu jatuh ke tanah. Bau menyengat menguar. Dia pipis di celana. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni panggung. Dia berjalan ke sisi Beiming Bincuan dan mereka berdua pergi. Baru pada larut malam mereka berdua kembali. Mereka tidak berpegangan tangan lagi dan tidak berbicara tentang sesuatu yang intim. Seolah-olah semuanya sebelumnya adalah ilusi. Selanjutnya, hari-hari Kincuan sangat memuaskan. Selain pergi ke Forging God Institute, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Dia memiliki banyak hal untuk diolah sekarang. Dao Besar, teknik kekuatan sembilan naga, klon ilusi, menempa dewa Dao, mengubah batu menjadi emas, transformasi dewa bentuk serigala. Sebulan kemudian, Kincuan sangat senang karena dia akhirnya mengembangkan klon ilusi. Kemampuan ini sangat bagus untuk membuatnya tetap hidup. Kincuan sangat bersemangat karena kemampuan ini sangat kuat. Setelah menemukan tempat yang sunyi, kesadaran Kincuan bergerak. Dalam sekejap, dua Kincuan muncul. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa penampilan mereka sangat buram. Orang hanya bisa samar-samar melihat bahwa mereka tampak seperti Kincuan. Mereka juga terlihat agak transparan, seperti bayangan yang relatif jelas. Klon ilusi adalah kekuatan magis. Itu adalah proyeksi dari tubuh utama, seperti bayangan Kincuan. Ia tidak memiliki pikiran dan kesadaran. Itu adalah mitra tempur yang kuat untuk waktu yang terbatas. Bila perlu, tubuh utama bisa memasuki proyeksi untuk melarikan diri. Klon ilusi menghabiskan banyak kekuatan mental. Kekuatan mental Kincuan juga sangat kuat. Dengan harta budak emas dan tubuh tiran yang luar biasa, tidak ada masalah dengan kekuatan mentalnya. Oleh karena itu, dengan klon ilusi ini, Kincuan seperti ikan di dalam air. Manfaat dan kekuatannya juga akan mengalami lompatan kualitatif. Kesadaran Kincuan bergerak. Ketiga sosok itu disinkronkan. Kedua klon itu sebenarnya adalah bayangan asli Kincuan. Oleh karena itu, mereka akan persis sama dengan badan utama. Ada juga batasan jarak yang besar. Bab 526. Serangan ini mengejutkan Kincuan. Doppelganger proyeksi persis sama dengan tubuh utama, tetapi hanya memiliki seperlima dari kekuatannya. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Pantom Doppelganger adalah sejenis seni dewa, dan itu hanya di alam pertama, jadi kekuatannya normal. Seperlima sepertinya hanya bisa digunakan sebagai metode penyelamatan jiwa. Ini karena hanya ketika menggunakan teknik bela diri dan seni dewa seseorang akan memiliki seperlima dari kekuatan mereka. Kecepatan dan kekuatan tubuh utama akan sama dengan tubuh utama. Di ranah pertama, Doppelganger proyeksi harus mengikuti tubuh utama Kincuan untuk bertarung dan tidak boleh terlalu jauh. Dikatakan bahwa ketika alam lebih tinggi, Kincuan dapat memisahkan sebagian dari kesadarannya dan menyuntikannya ke proyeksi Doppelganger. Dengan begitu, mereka bisa bertarung bersama dan meningkatkan jarak. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia perlu berlatih keras dan meningkatkan wilayahnya. Pantom Doppelganger adalah seni dewa yang kuat. Dikatakan bahwa ketika ranah seseorang meningkat, kekuatan dan jumlah Doppelganger juga akan meningkat. Hanya memikirkannya membuat orang bersemangat. Seni dewa, seni dewa magis. Pakar yang memahami seni dewa ini telah memahaminya dari bayangan manusia. Itu adalah proyeksi sejati yang menemani tubuh utama untuk bertarung. Saat ranahnya meningkat, kemampuan ini pasti akan menakutkan. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tetapi ketika dia memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia merasa sedikit tertekan. Tapi jalan masih panjang. Ini juga merupakan seni dewa yang sangat kuat, mirip dengan yang memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dengan fisik dan pemahaman Kincuan, dia tidak perlu khawatir tidak meningkatkan wilayahnya. Hal lain adalah dia telah berhasil dalam spirit Forging Dao dan mencapai alam pertama. Ini sangat meningkatkan kekuatan Forging Godhammer. Tentu saja, kemampuan menempahnya juga meningkat beberapa kali lipat. Panen bulan ini tidak kecil, tapi dia belum mengubah batu menjadi emas. Jalur kultifasi sangat sulit dan membutuhkan terlalu banyak keringat dan tenaga. Dia harus menanggung kesepian yang tidak bisa ditanggung oleh orang normal. Kincuan sekarang tinggal di pavilion asing, kelima di sekte luar. Ketiga adalah jagal. Belum lagi sekte luar, bahkan di sekte luar. Bahkan murid sekte dalam bukanlah tandingan Kincuan. Semua orang tahu ini. Selama masa damai, Kincuan memalsukan banyak hal baik di Forging God Institute. Bagaimanapun, dia memiliki materi dan sekarang Kincuan memiliki spirit Forging Dao. Masih ada waktu sebelum pertemuan bela diri 10 sekte, jadi Kincuan berencana untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Pada saat itu, dia hanya harus bergegas kembali sebelum pertemuan bela diri 10 sekte. Setelah Dark North Glacier mengetahui apa yang dipikirkan Kincuan, dia tidak menghentikannya. Dia hanya menyuruh Kincuan untuk berhati-hati dan secara pribadi menyuruhnya pergi. Keduanya mengendarai Dragon Fins lima warna Kincuan. Glacier Beiming mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan menatapnya dengan bingung. Dia tersenyum, Mengapa menurutmu pria menyukai wanita cantik? Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Semua orang menyukai kecantikan. Melihat hal-hal indah dan orang-orang akan membuat orang merasa bahagia dan nyaman. Wanita cantik memiliki fisik yang bagus dan gen yang bagus. Di masa depan, anak yang mereka lahirkan akan menjadi lebih luar biasa. Omong kosong, Glacier Beiming mendengus. Kincuan tersenyum. Dia tidak tahu kapan, tapi tangan yang hangat seperti batu giyok diletakkan di telapak tangannya. Kincuan memegangnya dengan erat, ada perasaan kenyang. Lebih penting lagi, ada dampak yang kuat di hatinya. Pemimpin sekte wanita seperti Dewi mengambil inisiatif untuk meletakkan tangannya di telapak tangannya. Wajah Glacier Beiming merah dan sangat menawan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Kincuan. Aroma aneh menyebar. Baunya sangat enak dan sangat menawan. Itu sangat sunyi. Setelah sekian lama, Kincuan berkata, Pemimpin sekte, apakah Anda benar-benar percaya pada batu penghubung hati? Aku tidak percaya. Pemimpin sekte Glacier Beiming berkata dengan lembut. Pria sepertimu tidak bisa menolakmu sama sekali. Aku butuh banyak keberanian dan pengendalian diri. Kincuan berkata dengan lembut. Glacier Beiming mengangkat wajahnya yang seperti dunia lain dan menatap Kincuan, jangan terlalu banyak berpikir, biarkan aku, biarkan aku melakukannya, oke. Kamu tidak bisa mengambil inisiatif apapun. Kincuan tertegun. Wanita ini ingin menyiksanya sampai mati. Aku tidak mengerti, Kincuan tersenyum pahit. Kamu hanya bisa memegang tanganku saat aku memegang tanganmu. Kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk memegang tanganku. Glacier Beiming berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum pahit padanya. Kincuan, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Pertama kali aku tanpa malu-malu menawarkan tanganku kepada seorang pria. Bisakah kau berjanji padaku? Glacier Beiming berkata dengan lembut. Nada lembutnya seperti selestial, menyebabkan Kincuan menganggupkan kepalanya. Jari lembut, wanita ini benar-benar bisa membunuh tanpa ada yang menyadarinya. Master Sekte, kamu seperti seorang dewi dari sembilan langit. Aku hanya orang biasa, bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan untuk membuatmu merendahkan diriku. Aku kewalahan oleh bantuanmu dan tidak berani untuk memiliki pikiran menghujat. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Mendengar kata-kata Kincuan, Beiming Glacier tersenyum. Baiklah, Kincuan, aku tidak akan mengirimmu pergi. Berhati-hatilah dan ingatlah untuk kembali sebelum kompetisi bela diri 10 Sekte. Beiming Glacier menarik tangannya dan tersenyum. Kincuan merasa sedikit kecewa. Dia tidak tahu mengapa, tapi Glacier Beiming sepertinya telah melihat ekspresi Kincuan. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Kincuan, Jadilah baik, dengarkan aku, aku akan menunggumu kembali. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menganggup, pemimpin Sekte, hati-hati. Kincuan melambaikan tangannya dan hanya mengalihkan pandangannya ketika dia tidak bisa melihat Beiming Glacier lagi. Dia merasa sangat rumit. Kali ini, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menerimanya. Inisiatif sepenuhnya ada di tangannya dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Tapi untungnya, selama dia melakukan sesuatu padanya, dia juga bisa melakukan hal yang sama padanya. Misalnya, jika dia memegang tangannya, dia juga bisa memegang tangannya. Kata-katanya membuat Kincuan tidak tahan untuk menolaknya. Selain itu, Kincuan tidak ingin menolaknya. Dia bukan Liu Xiahui. Dia adalah seorang pria, pria normal. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak memikirkan wanita seperti itu. Kincuan, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Ini pertama kalinya aku tanpa malu-malu menawarkan tanganku kepada seorang pria. Berjanjilah padaku, oke. Kalimat ini membuat hati Kincuan bergetar. Saat itu, dia sangat ingin memeluknya erat-erat. Dia adalah seorang wanita, seorang wanita di tulangnya. Fakta ini tidak bisa diubah. Kincuan tiba-tiba memikirkan Snow Jade Martin bermata tiga. Matanya menyala. Dia menemukan puncak gunung, mengatur susunan dan memanggil Snow Jade Martin bermata tiga. Hal kecil ini sangat indah. Hanya saja mata neraka terlalu jahat. Tapi Kincuan sangat menyukainya. Di tangannya, kekuatan benda kecil ini akan sangat kuat hingga membuat rambut orang berdiri tegak. Jinak Posisi Dewa Array Kincuan sekarang berada di level tujuh bunga. Dia bisa menjinakkan binatang iblis khusus. Snow Jade Martin bermata tiga ini adalah yang paling cocok. Itu juga binatang iblis tingkat raja, dan kebetulan berada di tingkat ke-6. Penjinakan berjalan lancar. Tubuh tiruannya yang luar biasa di tingkat ke-2 berhasil dicap dan dijinakkan. Bab 527. Kincuan berhasil menjinakannya. Makhluk kecil itu berdiri di bahu Kincuan. Dengan penguatan tubuh tiran yang luar biasa, posisi Dewa Tujuh Bunga, dan formasi Buddha suci lima elemen, Snow Jade Martin bermata tiga ini jelas merupakan mimpi buruk bagi keberadaan kelas raja. Kincuan terbang tanpa tujuan. Dia keluar untuk berlatih dan berkeliling gunung dan sungai. Itu juga semacam pelatihan. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Gunung Setan Salju. Kincuan ingin pergi ke Gunung Snow Demon di Barat. Bagian Barat Alam Roh selalu tidak diketahui dan berbahaya. Khususnya untuk Institut Ilahi Kilin Surgawi. Gunung Snow Demon di Barat adalah area terlarang dan sepertinya ada aktivitas di sana akhir-akhir ini. Bukan karena Kincuan mencari kematian. Hanya saja Kincuan tidak ada hubungannya dan dia yakin dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Gunung Setan Salju. Ada salju sejauh mata memandang. Selain salju, sulit untuk melihat hal lain. Namun, ada vaksi jahat di Gunung Snow Demon, Sekte Snow Demon. Teratai Salju. Setelah memasuki Gunung Snow Demon beberapa ribu mil, pemandangan berubah. Meski masih tertutup es dan salju, orang bisa melihat tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Ada tumbuh-tumbuhan hijau subur, dan bahkan ada banyak teratai salju. Ada juga banyak binatang buas, binatang iblis, serigala salju, babi hutan, macan tutul salju. Tempat ini dipenuhi dengan semacam ketenangan dan kemurnian. Itu seperti ruang impian, begitu indah sehingga tidak tampak seperti dunia manusia. Energi spiritual di udara sangat melimpah. Kincuan mengungkapkan senyum. Beberapa bulan ini, Kincuan memutuskan untuk melihat-lihat dan berjalan-jalan. Dia sangat menyukai lingkungan di sini. Itu cukup bermanfaat bagi hati dao dan ranah niatnya. Menggunakan langkah sembilan istana yin yang melintasi dunia, Kincuan memanggil beberapa binatang iblis. Mereka melompat di antara pegunungan bersalju dan maju. Binatang naga macan tutul juga bisa mencari harta karun di sepanjang jalan. Satu minggu kemudian, Kincuan tidak tahu seberapa besar ranah niatnya telah meningkat. Beberapa hari ini, dia telah melupakan segalanya dan seperti anak kecil yang tidak bersalah. Pada hari ini, mereka mendaki ke puncak gunung besar yang tertutup salju yang menembus awan. Berdiri di puncak gunung, mereka melihat ke bawah ke sekeliling mereka. Ada puncak begelombang dan bahkan beberapa tebing yang menakutkan. Bahaya alam ditampilkan dengan jelas. Tiba-tiba, suara samar pertempuran datang dari jauh. Kincuan tertegun. Dia yakin itu adalah pertempuran, jadi dia segera bergegas. Dia sangat cepat, dan semakin dekat dia, Kincuan menjadi semakin terkejut. Keributan itu terlalu mengejutkan, dan suara pertempuran pasti melampaui seorang raja. Tingkat Kaisar. Kincuan ragu apakah dia harus pergi atau tidak. Lagi pula, orang itu setidaknya adalah eksistensi setingkat Kaisar, dan dia tidak mampu memprovokasi dia saat ini, jadi dia perlu berpikir dengan hati-hati. Tetapi pada saat ini, babi sembilan nyawa meraung dan menyerang ke depan. Kincuan terkejut. Hal kecil ini selalu jinak. Mengapa itu dengan sembrono terburu-buru sekarang? Kincuan bergegas. Karena suara pertempuran datang dari sisi lain gunung, dia cepat-cepat lewat. Begitu dia tiba, Kincuan melihat pemandangan di sisi lain. Ada lebih dari sepuluh orang tewas di tanah, tetapi masih ada lima orang yang masih hidup, empat orang mengelilingi satu orang. Empat pria berpakaian darah mengelilingi seorang wanita. Dan wanita itu sudah terluka, dan dia dalam keadaan sangat menyesal. Tapi sekarang, babi sembilan nyawa dengan sembrono bergegas maju, dan kebetulan memblokir pedang salah satu pria berpakaian darah. Uff! Sebuah cahaya melintas di tubuh sembilan nyawa babi. Pada saat ini, Kincuan terkejut, karena dia melihat wanita itu, dan Kincuan mengenalinya, dia adalah Raja Iblis. Raja Iblis yang cantik itu. Alisnya seperti pegunungan yang jauh, dan matanya seperti bintang dan bulan, cerah dan lembut. Bibirnya yang seksi tak terlukiskan anggun dan indah, dan gigi seputih saljunya tak bernoda. Sosoknya ramping, dan dia memancarkan aura surgawi yang mencengangkan, seperti seorang dewi yang turun dari langit yang luas. Ki-nya jelas dan anggun, dan kebangsawanan tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia adalah Raja Iblis, tapi sekarang, Kincuan sudah bisa memastikan bahwa dia adalah peri iblis yang muncul setiap 10 ribu tahun sekali. Dia memiliki tubuh suci abadi iblis. Meskipun dia terluka, dia masih memancarkan tekanan yang tak tertandingi, seperti seorang Raja Alami. Raja Iblis yang terperangkap selama 100 tahun, Kincuan juga mengerti mengapa babi sembilan nyawa berjuang begitu keras, itu karena ia bertemu tuan lamanya. Raja Iblis terkejut melihat babi sembilan nyawa. Tubuhnya berlumuran darah, tapi itu tidak mempengaruhi keanggunannya. Dia memeluk babi sembilan nyawa, dan menghindari pedang. Kamu akan mati hari ini, berhenti berjuang. Suara seperti burung hantu terdengar. Raja Iblis melihat sekeliling, dan kemudian melihat Kincuan tidak jauh. Saat dia melihat babi sembilan nyawa, dia tahu bahwa Kincuan ada di sini, tapi apa gunanya dia datang sekarang? Tidak apa-apa jika kamu tidak mati, lumpuhkan saja kultifasimu dan jadilah wanitaku. Orang lain mendecahkan lidahnya dan berkata. Memadamkan. Tiba-tiba, seorang pria berlumuran darah menusukkan pedangnya ke tubuh Raja Iblis, membuatnya terbang. Dia tersenyum, dan melemparkan babi sembilan nyawa ke arah Kincuan. Pergilah. Sosok Kincuan melintas, dan dia menangkapnya. Saat ini, lukanya sudah sangat serius. Jangan membuang hidupmu, pergi. Raja Iblis berkata dengan lemah. Aku menyelamatkanmu dari segel, bukan untuk membuang hidupmu. Kincuan menatapnya dengan dingin. Raja Iblis tercengang, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini, dan dia tidak tahu harus merasa apa. Nak, sepertinya kamu lelah hidup. Pria seperti burung hantu itu mencibir ke arah Kincuan. Kakak, lihat kulit lembut dan daging lembut anak ini, kamu paling menyukainya, dan kamu bisa menggunakannya sebagai pengorbanan darah. Kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak manfaat, kata seorang pria di samping dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, Kincuan merasa pahit. Ada empat dari mereka, dan mereka semua adalah kaisar. Akan sangat sulit baginya untuk kabur bersama Raja Iblis. Jangan khawatirkan aku, aku tidak akan bisa pergi. Raja Iblis tersenyum pahit, dan memeluk leher Kincuan, menggelengkan kepalanya. Kamu wanita bodoh, kamu masih tersenyum di saat seperti ini. Apakah kamu tahu bahwa aku akan mencoba menyelamatkanmu? Kincuan mengutup dengan marah. Seolah-olah diambang hidup dan mati, Raja Iblis tidak peduli tentang hal lain. Terletak di pelukan Kincuan, dia tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Kamu telah membantuku, tapi aku tidak punya kesempatan untuk membalasmu. Aku benar-benar memikirkanmu sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatmu, aku tidak menyesal. Aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis mengulurkan tangannya, dan warna hitam yang aneh muncul. Ekspresi Kincuan sangat berubah. Tidak, dia harus mengganggunya. Dia meraih tangannya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikannya. Dengan panik, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang cantik dan seksi. Kali ini, Raja Iblis terkejut. Dia telah diinterupsi, dan ketika dia sadar kembali, anak hina ini telah menjulurkan lidahnya. Tubuh Raja Iblis sangat kaku, dan dia segera mengencangkan cengkramannya pada Kincuan. Dia marah, marah, dan malu, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan segera mati, dia sedikit menutup matanya dan dengan canggung mengisap lidah Kincuan. Pada saat ini, tubuh Kincuan bergetar, dan pada saat ini, rasanya seluruh jiwanya akan disedot olehnya. Kincuan dengan enggan melepaskannya. Bab 528 Kincuan memandangi empat pria parubaya dengan pakaian berdarah. Salah satunya bermulut runcing dan berpipi seperti monyet. Dia adalah kakak laki-laki dari keempatnya. Seseorang yang ingin menjadikan Raja Iblis wanitanya tidak jelek dan bisa dianggap tampan, tetapi matanya terlalu tidak terkendali. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang mesum. Dua lainnya, satu tinggi dan satu gemuk, tampak galak dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka dari sekte Holokaust, Raja Iblis berkata pelan. Aku akan membawamu dan lari. Setelah kamu sembuh, kami akan datang dan membunuh mereka semua. Kincuan memeluknya lebih erat. Kamu tidak bisa lari. Kamu seharusnya tidak datang. Raja Iblis memandang Kincuan dengan rasa bersalah. Jika aku ingin lari, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kincuan tersenyum. Di mana tungganganmu? Kincuan bertanya. Raja Iblis melambaikan tangannya. Itu adalah tanderok kelas kaisar dengan lebar sayap 500 meter. Petir melintas di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura seorang kaisar sangat mendominasi. Kincuan, tanderok cepat, tapi tidak bisa mengalahkan mereka, kata Raja Iblis. Jangan buang energimu. Kamu berlari sejauh ini sebelumnya. Apakah kamu tidak cukup berlari? Pria berpakaian berdarah yang dipanggil kakak berbicara lagi. Ayo pergi. Ayo. Jika kamu punya kemampuan, maka kejar. Kincuan membawa Raja Iblis dan naik ke belakang tanderok. Mereka terbang ke kejauhan. Huh. Mereka tidak akan menangis sampai mereka melihat peti mati. Kelilingi mereka dan bunuh mereka. Bi yang, kamu harus berhenti bersikap bejat. Kakak, kamu tahu aku hanya suka ini. Pemimpin sekte bahkan memberiku dua wanita cantik, kata Bi yang sembarangan. Posisi Dewa Tujuh Bunga. Formasi lima elemen Buddha suci. Tidak bagus, bunuh mereka. Bi yang tiba-tiba berteriak. Beberapa dari mereka secara naluriah melompat dan menamparkan Kincuan. Penggemar Kincuan untuk tanderok baru saja dimulai. Ledakan singkat dari kelas kaisar sangat menakutkan. Kincuan terkejut dan terharu. Klon ilusi. Bam-bam. Meski begitu, Kincuan masih terkena telapak tangan kedua orang itu. Telapak es iblis darah. Sebuah lingkaran cahaya melintas, dan efek dari jimat pengganti batu abadi mistik emas muncul. Namun, serangan telapak tangan menyebabkan Kincuan memuntahkan setegup darah yang menyembur ke seluruh raja iblis. F. Asterisk cek, betapa kejamnya, Kincuan memeluk raja iblis dengan erat dan mengutuk. Pada saat ini, Lei Peng meningkatkan kecepatannya dan mengibaskan orang-orang di belakangnya. Awalnya, kecepatan Lei Peng hampir sama dengan beberapa binatang iblis sekte holocaust dan tidak mungkin untuk melepaskannya. Tapi sekarang, jarak di antara mereka terlihat dengan mata telanjang dan mereka semakin jauh. Sangat cepat, mereka menghilang. Kakak, aku akan mengobati lukamu nanti. Kincuan memperhatikan bahwa aura raja iblis tampaknya telah melemah. Terakhir kali, ketika Kincuan memecahkan segelnya, dia memanggil kakak perempuannya. Sekarang, dia menyadari bahwa itu sangat alami. Selain itu, Kincuan pernah diberdayakan olehnya sekali. Kincuan, kamu menyelamatkanku lagi. Raja iblis bersandar kepelukan Kincuan dan berkata dengan senyum santai. Kamu masih tersenyum. Aku mati karena kamu. Wajah Kincuan pucat pasi. Aku wanita bodoh. Raja iblis memandang Kincuan. Kincuan tertegun. Sebelumnya, dia memanggilnya wanita bodoh dan sangat picik. Namun, memikirkannya, akan aneh jika seorang wanita tidak peduli tentang ini. Dia menyunggingkan senyum. Kamu sudah sangat tua. Jangan pedulikan anak muda. Kakak yang baik, kenapa kamu ada di sini? Raja iblis memandangnya dengan gembira dan marah. Ketika dia memikirkan bagaimana dia dicium oleh anak kecil ini, dia merasa aneh. Namun, dia tetap berkata, terakhir kali, saya memberitahu Anda bahwa saya sudah dijebak. Kincuan ingat terakhir kali, dia hanya mengatakan bahwa dia sudah diatur dan ketika dia keluar, dia akan mengubahnya menjadi abu. Ketika dia memikirkan terakhir kali, Kincuan juga terpana. Terakhir kali, dia menyemprotkan darah ke seluruh tubuh dan lehernya. Kali ini hampir sama. Apakah sekte holocaust menjebakmu? Kincuan bertanya. Sekte holocaust tidak cukup baik. Sayangnya, saya adalah harimau yang telah jatuh ke dataran. Sekte holocaust hanyalah bawahan dari orang-orang itu. Itu semua salah saya karena tidak sabar. Saya membuka diri dan menderita serangan diam-diam. Raja Iblis menghela nafas dan berkata, Setelah terbang selama beberapa jam, mereka menemukan sebuah gua. Itu sangat tersembunyi. Kincuan membawa Raja Iblis ke dalam gua dan membuat labirin di pintu masuk. Lalu, mereka masuk. Gua itu gelap, tetapi tidak mempengaruhi penglihatan Kincuan. Ada lapisan debu tebal di dalam gua. Tidak ada tanda apapun di atasnya, yang berarti tidak ada binatang yang masuk. Setelah berbelok, itu jauh lebih bersih. Ada jauh lebih sedikit debu. Gua itu sangat hangat dan udaranya tidak pengap. Kincuan mengeluarkan tempat tidur dan menempatkan Raja Iblis di atasnya. Kemudian, dia mengeluarkan jarum emas untuk mengobati lukanya. Kincuan, kamu juga terluka. Raja Iblis menghentikannya. Aku baik-baik saja. Baiklah, lepas mantelmu. Biarkan aku membantumu. Kata Kincuan. Wajah pucat Raja Iblis memiliki sedikit merah sakit. Namun, dia memandang Kincuan dengan main-main. Maka kamu melakukannya. Kincuan mengulurkan tangannya dan membantunya menanggalkan pakaian. Adegan itu dan perasaan itu membuat Kincuan bingung. Dia adalah Raja Iblis, seorang ahli tingkat kaisar. Memikirkannya, dia benar-benar berani. Dia bahkan menciumnya dan dia sepertinya telah menanggapi. Saat dia melamun, tangannya meraih dua payudara yang gagah. Mungkin itu karena dia sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Ketika dia merasa ada yang tidak beres, dia segera melepaskannya. Saat ini, Raja Iblis ingin memakan Kincuan. Ini, ini adalah kesalahan, kesalahan. Kali ini, dia dengan cepat membantunya melepas mantelnya. Di dalam, ada satu set pakaian dalam sutra. Setipis kerudung, tapi menutupinya dengan erat. Namun, itu sepenuhnya menampilkan lekukan mempesona dari tubuh suci Iblis abadi. Rasanya sangat enak. Kincuan membuang pikiran kotor ini. Dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Raja Iblis ingin memuntahkan darah. Dia dimanfaatkan oleh pria kecil ini lagi dan lagi. Sebelumnya, dia mengira dia tidak akan bisa hidup dan bahkan berinisiatif untuk bekerja sama dengan ciumannya. Memikirkan adegan itu, meski sudah terbiasa melihat adegan besar, dia masih merasa bingung. Setelah menggunakannya, Kincuan langsung duduk di tanah dan bersandar di sisi tempat tidur. Wajahnya bahkan lebih pucat. Raja Iblis memandang Kincuan. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia telah menyelamatkannya dua kali. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membalas kebaikan ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kepala Kincuan. Mata Kincuan tertutup. Kenapa kamu begitu baik padaku? Raja Iblis berkata dengan lembut. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Kincuan berkata dengan lemah. Ya. Kamu sangat mirip dengan putriku. Keduanya adalah anak yang tidak patuh. Kata Kincuan sambil tersenyum. Si kecil, kamu masih memanfaatkan kakak perempuan. Raja Iblis memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dari nada lembut Kincuan, dia bisa merasakan perhatian Kincuan untuknya. Dia menyukai perasaan ini dan membutuhkan perhatian. Kali ini, dia sudah bersiap untuk mati. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Kincuan lagi. Kadang-kadang, dia hanya bisa menghela nafas pada takdir yang ajaib. Hal yang ajaib adalah dia menyelamatkannya lagi. Aku akan tidur sebentar. Jangan bergerak. Saat aku bangun, aku akan mengambilkan jarum untukmu. Kincuan berkata dengan lelah. Ayo bangun dan tidur, kata Raja Iblis. Tidak perlu. Aku baik-baik saja seperti ini. Kincuan tersenyum. Jika kamu tidak datang, aku akan mengambil jarumnya sendiri, kata Raja Iblis. Bab 529. Kincuan sangat lelah sehingga dia cepat tertidur. Wajahnya yang halus dan tampan sepucat selembar kertas, dan matanya yang jernih dan indah tertutup. Raja Iblis memandang Kincuan, dan titik lemah di hatinya tersentuh. Wajahnya yang seperti peri dipenuhi dengan kelembutan. Kincuan berbalik, tubuhnya sedikit meringkuk, dan berbalik menghadap Raja Iblis. Pada saat ini, Raja Iblis berjarak kurang dari satu inci dari wajah Kincuan, dan napasnya terdengar. Melihat Kincuan begitu dekat, udara segar bertiup di wajahnya, membuatnya tersipu. Bau laki-laki, bau laki-laki kecil ini segar, dan ada perasaan yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Dia tidak pernah memiliki perasaan ini, juga tidak merasakan bau seorang pria pada jarak sedekat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima dan bahkan menyukai bau pria seperti ini. Bau laki-laki itu seperti harumnya tubuh perempuan. Kincuan tidur sangat nyenyak. Dua jam kemudian, dia membuka matanya dan melihat Raja Iblis sudah dekat. Dia berkata dengan lembut, Pagi. Pagi apa? Menurutmu ini pagi, Raja Iblis tertawa. Pagi, membuatnya sedikit bingung. Itu seperti salam pagi dari pasangan yang sudah menikah, dan pasangan yang baru menikah pada saat itu. Kincuan bangkit, mengeluarkan jarum akupuntur untuknya, lalu menyeduh obat untuknya. Sambil menyeduh obat, Kincuan duduk di samping tempat tidur, memegang tangannya, dan memijatnya. Itu hanya pijatan, tapi kekuatan tangan yin yang tidak perlu dikatakan lagi. Raja Iblis menggertakkan giginya, tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara, tapi kenyamanan semacam itu, kehangatan semacam itu, nyaman bagi jiwa. Dengan flip, Raja Iblis itu seperti air, tapi dia terlihat jauh lebih energi, dan tubuhnya sepertinya sudah banyak pulih. Kincuan membiarkannya bersandar di tepi tempat tidur, dan meletakkan bantal di belakangnya. Dia mengambil ramuan obat, duduk di depannya, mengambil setengah sendok sup obat, dan meniup dua kali. Kincuan, aku akan melakukannya sendiri. Raja Iblis berkata dengan malu. Apakah kamu pikir kamu bisa membawanya? Kincuan tertawa. Bagus, buka mulutmu. Kincuan berkata sambil tersenyum, seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Raja Iblis tersipu dan memelototi Kincuan. Anak baik, ayo, minum lagi. Sialan Kincuan, tutup mulut. Setelah minum obat, Raja Iblis terdiam. Orang ini benar-benar membujuk seorang anak, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, ada perasaan aneh di hatinya. Dia bahkan tidak membencinya, melainkan merasakan sedikit rasa manis. Dia tiba-tiba merasa bahwa jarak antara dia dan Kincuan sangat, sangat dekat. Tiga hari kemudian, Raja Iblis pada dasarnya telah pulih sepenuhnya dan Kincuan baik-baik saja. Mereka telah berbagi tempat tidur selama tiga hari, tetapi tentu saja, mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya saja perasaan di antara keduanya telah berubah. Raja Iblis sekarang menatap Kincuan dengan tatapan lembut. Tidak ada pria yang pernah bisa memasuki hatinya seperti ini. Ketika dia disegel dan sendirian selama seratus tahun, dia dapat memikirkan banyak hal dan merasakan banyak hal. Ketika Kincuan membantunya membuka segel, dia bahkan bisa menyetujui semua permintaan Kincuan. seratus tahun kesepian bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Kali ini, saat dia paling tidak berdaya, Kincuan muncul. Mungkin ini adalah takdir, dia adalah Tuhannya, dermawannya di kehidupan ini, atau mungkin dia adalah dermawannya di kehidupan sebelumnya. Raja Iblis sangat tenang dan tenang. Hari ini, mereka berdua keluar dari gua. Kincuan, mengapa kekuatan dan kecepatan Thunder Rock meningkat begitu banyak? Raja Iblis memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan mengaktifkan posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi lima elemen Buddha Suci. Kali ini, Raja Iblis tertegun. Dia memandang Kincuan sebentar, bisakah kamu menemaniku ke sekte Holocaust? Kincuan mengangguk, baiklah, apakah kamu percaya diri? Jika Anda membantu saya, saya percaya diri, kata Raja Iblis. Baiklah, aku akan membantumu, kata Kincuan. Kamu berjanji padaku seperti ini, aku adalah Raja Iblis. Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang jahat? Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Tubuh suci abadi Iblis, kamu adalah peri Iblis. Sebenarnya, kamu tidak ada hubungannya dengan orang-orang dari kam jahat yang dirasuki. Kincuan tersenyum. Aku lupa bahwa kamu memiliki mata Dewa Mas. Ayo pergi. Menghancurkan sekte Holocaust juga merupakan perbuatan baik. Raja Iblis memanggil Thunder Rock. Keduanya mengendarai Thunder Rock dan terbang di Snow Demon Mountain. Kecepatan Thunder Rock telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Kincuan memberi Raja Iblis pil penciptaan. Setelah menggunakannya, dia merasa kekuatannya meningkat secara signifikan. Sayangnya, dia tidak bisa merasakan kekuatan Raja Iblis sama sekali. Kekuatan seorang Kaisar dibagi menjadi sembilan tingkat. Perbedaan antara setiap level seperti langit dan bumi. Eksistensi terkuat di wilayah roh adalah tingkat Kaisar. Tidak ada keberadaan yang melampaui tingkat Kaisar. Hahaha. Tawa menyebar dari tidak jauh. Kincuan, mereka berempat adalah Blood Evil for Demons. Mereka adalah kekuatan inti dari Sekte Holocaust dan memiliki posisi tinggi di Sekte Holocaust. Selain pemimpin Sekte dan beberapa lainnya, mereka adalah empat yang terkuat. Raja Iblis berkata kepada Kincuan, Kaka, apakah mereka bodoh? Mengapa mereka kembali? Kami telah mencari mereka selama tiga hari dan sekarang mereka ada di sini. Empat setan berotot tidak mengerti. Sial, Thunder Rock terlalu cepat terakhir kali. Ingat, hancurkan Thunder Rock terlebih dahulu agar mereka tidak bisa lari. Setan besar adalah pemimpin dari keempatnya. Kincuan memberi Raja Iblis posisi tujuh Dewa Bunga dan formasi lima elemen Sein Buddha. Memadamkan. Ming. Kecepatan Thunder Rock meningkat sepuluh kali lipat. Itu sangat cepat sehingga orang tidak bisa mengikutinya. Peng. Sambaran petir muncul dan menghantam Blood Evil for Demons. Setiap sambaran petir setebal lengan bayi dan mereka menyerang dengan mengerikan. Pedang panjang muncul di tangan Raja Iblis. Pedang ini lebih dari dua kali panjang pedang panjang biasa dan bahkan lebih mirip tombak. Itu seputih salju dan tembus cahaya. Dia melompat dan melewati petir. Tubuhnya cantik bak bidadari dari sembilan langit. Pedang di tangannya mengeluarkan cahaya tajam saat menusuk ke depan. Megah, cantik, dan megah. Bisa. Itu ditutupi cahaya saat menembus yang kedua dari Blood Evil for Demons. Bunuh instan. Dia membunuh tanpa berkedip. Gerakan itu, teknik itu, pesona itu, aura yang mendominasi itu. Dia membunuh dengan niat seperti itu dan sikap seorang ahli. Kincuan tertegun. Kekuatan Raja Iblis telah meningkat sangat banyak di bawah posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi. Apalagi, dia punya pil keberuntungan. Setelah itu, Kincuan akhirnya melihat sesuatu. Membunuh praktisi bela diri peringkat kaisar seperti memotong sayuran. Praktisi bela diri peringkat kaisar adalah penguasa suatu wilayah dimanapun mereka pergi di alam roh. Tapi sekarang, mereka ditebang seperti rumput. Terakhir kali, dia terluka para oleh serangan diam-diam. Sekarang, dengan Baf menakutkan Kincuan, tentu saja dia bisa membunuhnya dengan mudah. Tiga yang tersisa ingin lari tetapi kecepatan mereka jauh lebih rendah dari Raja Iblis. Bunuh mudah. Ada sembilan surga tingkat kaisar, dan perbedaan satu surga seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pil keberuntungan Kincuan telah memungkinkan Raja Iblis untuk menerobos surga, tetapi dia tidak tahu berapa banyak surga yang dimiliki Raja Iblis. Perasaan ini sangat baik, siapapun yang bersamamu akan sangat bahagia, kata Raja Iblis penuh kerinduan saat dia merasakan kekuatannya yang kuat. Apakah kakak perempuan melamarku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Raja Iblis tertegun dan kemudian tersenyum. Dia berjalan ke sisi Kincuan dan berkata, Kamu anak serigala kecil, apa? Apakah Anda ingin memukul adik? Oh benar, saya belum melunasi hutang dengan Anda. Bagaimana Anda akan membayar untuk menciumku? Bab 530 Kincuan memandang Raja Iblis dengan malu-malu dan berkata dengan wajah merah, Mengapa kamu tidak membalas ciumanku? Raja Iblis mau tidak mau menamparkan Kincuan sambil tersenyum, bajingan. Lairok terbang melintasi langit dengan cepat dan terbang menuju Holokaust Sek. Sekte Holokaust adalah sekte yang sangat besar dan Kincuan sangat bersemangat. Dia akan mengikuti wanita ini untuk membunuh jalannya ke sekte Holokaust. Kamu punya anak perempuan, Raja Iblis memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Pikirannya melonjak sangat cepat. Kincuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, Ya. Kincuan memikirkan cucunya. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia telah tumbuh dewasa. Dalam hati Kincuan, dia adalah putri kandungnya. Dia pasti sangat imut dan cantik. Raja Iblis tampak sangat penasaran dengan hal ini. Kincuan menganggup tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik? Apakah ada yang bisa saya bantu? Raja Iblis memandang Kincuan dengan prihatin. Dia tersenyum dan mendesah. Kemudian, dia bercerita tentang Suhe untuk melihat apakah dia tahu tentang keberadaan Istana Seratus Bunga. Istana Seratus Bunga, Anda ingin pergi ke Hundred Flower Palace? Raja Iblis berkata dengan ekspresi rumit. Kamu tahu tentang Hundred Flower Palace? Mata Kincuan berbinar saat dia melihat Raja Iblis. Raja Iblis menggelengkan kepalanya, Kincuan, kamu tidak perlu mencari Hundred Flower Palace. Kamu tidak akan dapat menemukannya. Ketika kamu cukup kuat, kamu akan bersentuhan dengannya. Kincuan memandang Raja Iblis dengan bingung dan tidak mengerti. Kincuan, singkatnya, kamu harus ingat bahwa alam roh sangat berbahaya. Banyak hal di permukaan hanyalah puncak gunung es. Dengarkan aku, jangan memikirkan Istana Seratus Bunga lagi. Saat kekuatanmu sudah cukup, itu akan muncul di depanmu. Raja Iblis berkata dengan serius. Kincuan mengangguk, kekuatan seperti apa yang mungkin? kekuatan tempur, status, dan ranah yang sebenarnya sulit untuk dikatakan. Mungkin lapisan ketiga dari tingkat kaisar, atau mungkin lapisan kesembilan dari tingkat kaisar. Bahkan mungkin membutuhkan keberadaan yang melampaui tingkat kaisar. Raja Iblis berbicara dengan sangat samar. Kincuan tahu bahwa dia punya alasan sendiri dan mengangguk. Dia tahu bahwa wanita ini melakukan ini untuk kebaikannya sendiri dan tidak akan pernah menipunya, jadi dia berhenti bertanya. Jangan khawatir, karena dia adalah putri dari kepala istana dari Istana Seratus Bunga, kamu tidak perlu khawatir, kata Raja Iblis dengan lembut. Kincuan mengangguk dan tersenyum. Ketika Kincuan dan Raja Iblis bersama, dia merasa sangat santai dan tidak terbebani. Meskipun dia adalah Raja Iblis, dia tidak memberinya sedikitpun rasa bahaya. Sekte Holokaust Darah Satu minggu kemudian, Kincuan dan Raja Iblis tiba di Sekte Holokaust. Sueza yang dibunuh oleh Kincuan di Crescent Land berasal dari Holokaust Sek. Tampaknya pihak lain sudah mengetahui keberadaan Kincuan dan Raja Iblis. Mereka sudah muncul di luar Sekte Holokaust sementara pihak lain sudah muncul di udara, saling berhadapan dari jauh. Ada jalan ke surga, tetapi kamu memilih untuk menerobos masuk ke neraka. Raja Iblis, karena kamu telah melarikan diri, mengapa kamu mengirim dirimu sendiri kepada kami. Tetua terkemuka berjubah merah darah berkata perlahan. Sue Wu, jika kamu bunuh diri, aku tidak akan menyakiti siapapun dari Sekte Holokaust. Jika tidak, aku akan menghapus nama Sekte Holokaust dari keberadaannya, kata Raja Iblis dengan samar. Hahaha, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu, Raja Iblis, Anda memiliki potensi besar, tetapi dengan penguasa di sini, apa yang dapat Anda lakukan? Penguasa dapat menyegel Anda selama seratus tahun, sehingga dia dapat menyegel Anda selama seratus tahun lagi, seribu tahun. Saya tidak tahu bagaimana Anda keluar, tetapi saya akan menyegel Anda lagi hari ini, Sue Wu tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak akan memiliki kesempatan, Raja Iblis terbang ke langit dan berdiri di udara. Rambutnya terbang dan auranya sangat luas. Kincuan telah memberikan posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi lima elemen Buddha suci kepadanya. Kincuan berdiri di belakang Thunder Rock dan memandangi orang-orang dari Sekte Holokaust di seberangnya. Sue Wu adalah Master Sekte dari Sekte Holokaust. Saat itu, ada sekitar 30 orang yang berdiri di hadapannya. Mereka adalah kekuatan utama dari Sekte Holokaust dan mereka semua adalah seniman bela diri tingkat Kaisar. Mereka adalah dasar dari Sekte Holokaust dan merekalah yang mendukung Sekte Holokaust. Jangan ceroboh. Siapkan formasi dan gunakan metode teraman untuk menekannya, teriak Sue Wu. 33 Langit Menghubungkan Formasi Jahat Sue Wu tidak lengah dan mengatur formasi. Itu adalah formasi jahat penghubung Langit 33. Formasinya kuat dan bisa dikatakan sebagai formasi terkuat yang pernah dilihat Kincuan. Itu adalah formasi jahat yang bisa menyerap energi jahat di sekitarnya dan menggunakannya untuk mempengaruhi lawan. Raja Iblis, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri hari ini. Membunuh. Sue Wu berkata dengan bangga. Dia kemudian memimpin serangan menuju Raja Iblis dan Kincuan. Raja Iblis mengulurkan tangannya dan mendorong telapak tangan pendorong awan. Bayangan telapak tangan Suanki Raksasa yang seperti awan emas didorong ke arah Sue Wu. Bayangan telapak tangan sangat besar seperti awan emas. Itu besar dan tajam saat diisi dengan aura ganas. Terdengar raungan samar. Aura darah Iblis yang luar biasa menyembur keluar dan memblokir ke laut pusing palem. Ambil ini. Transformasi kabut darah Iblis. Sue Wu mengulurkan tangannya dan cetakan telapak tangan darah Iblis Raksasa membawa serta kabut merah muda. Itu sangat aneh dan mengeluarkan aura yang menakutkan dan berbahaya saat menamparkan Raja Iblis. Ini adalah kekuatan formasi jahat penghubung 33 langit. Selain pertemuan lebih dari 30 orang, bahkan posisi Dewa 7 bunga kincuan dan formasi 5 elemen Buddha suci tidak dapat menutupi perbedaannya. Teknik seni bela diri Raja Iblis kuat dan auranya tak tertandingi. Namun, dia masih tidak bisa memblokirnya. Raja Iblis, tidak ada gunanya. Di depan formasi jahat penghubung 33 langitku, kamu tidak punya kesempatan. Hahaha, Sue Wu tertawa bangga. Kincuan mengerutkan kening. Dia harus mematahkan formasi. Dengan pergeseran kesadarannya, Buddha emas dalam kesadarannya berkelebat. Formasi 5 unsur Buddha suci tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang terang. Bayangan Buddha emas raksasa mengangkat pedang intelektual di tangannya. Dengan kilatan cahaya kemasan, pedang intelektual yang besar menebas ke arah formasi jahat penghubung 33 langit. Kincuan yakin dengan formasinya. Dengan overload body yang luar biasa di alam kedua dan batu mata formasi binatang ilahi, formasi jahat penghubung 33 langit adalah formasi jahat. Formasi 5 elemen Buddha suci memiliki efek penindasan yang mengerikan pada formasi jahat. Oleh karena itu, ketika pedang ini menebas, ekspresi Sue Wu berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa akan sangat sulit bagi formasinya untuk menahan serangan ini. Kaka, serang. Bunuh dia secara langsung. Aku akan bekerja sama denganmu. Kata Kincuan. Binatang macan tutul naga. Ledakan. Pedang intelektual membanting keras ke formasi jahat penghubung 33 langit. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Tanpa ketegangan apapun, serangan pedang ini langsung menembus formasi musuh. Kekuatan surgawi mata dewa. Cahaya kemasan menyapu. Mengaum. Dragon leopard bis menggunakan dragon soar. Pada saat ini, Raja Iblis secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tubuhnya berkelebat dan pedang aneh di tangannya menembus tubuh Suewu seperti tombak naga. Bisa. Jimat pergantian muncul. Sayangnya, itu tidak berguna. Kincuan sangat puas dengan dragon soar of the dragon leopard bis. Itu bisa digunakan pada keberadaan tingkat kaisar dan efektif. Meski durasinya sangat singkat, di mata seorang ahli seperti Raja Iblis, jumlah waktu ini cukup untuk membunuhnya beberapa kali. Suewu tidak pernah bermimpi bahwa dia akan terbunuh dalam formasi jahat penghubung 33 langit dalam satu gerakan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.